Saya ini antusias dengan Ibu karena Saya ingin sampai harinya saya ingin cari channel Ibu Karena saya seampir setiap waktu saya di Youtube Ibu Saya selalu belajar di Youtube Ibu Terima kasih Pak Petrus Cukup haus dan belajar terus apa yang Ibu sudah sampaikan Saya coba menanggapi dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Satu Bu, saya karena ini menyangkut masalah ini yang sudah kita bahas tadi Jadi saya menanggapinya begini Bu Ini kan beberapa hal, saya memang tidak percaya itu Saya sepaham dengan apa yang Ibu sudah jelaskan Tetapi yang saya coba ingin supaya nanti ini di dalam room ini Kita akan sama-sama bisa melihat hal ini begini Kenapa mereka bisa memunculkan itu seolah-olah Malaikat menikah dengan manusia Karena satu yang sudah kita bahas melahirkan raksasa Ternyata tidak Yang seperti yang kita bahas Tetapi yang tadi yang saya lihat bahwa Yang Ibu jelaskan tadi adalah Yang mereka konsepkan yang saya dengar dari beberapa orang-orang itu Bukan malaikat yang jatuh tetapi justru malaikat yang tidak jatuh Yang turun untuk menikah dengan manusia Nah itu yang saya coba bicarakan hal itu Yang kedua, hal yang kedua yang nanti saya akan tanya ini Adalah begini Bu Ini sangat penting menyangkut kata-kata ini Allah menyesal Kata ini sangat berpengaruh sekali Dan ini menjadi sebuah pertanyaan yang seringkali muncul Ini karena seolah-olah Allah itu seperti manusia yang menyesal menjadikan manusia Jadi saya ingin tanya menurut Ibu dan juga kita lihat dari gramatikal bahasa Ibrani seperti apa Bu Itu dulu Bu, nanti saya lanjutkan lagi Baik, terima kasih Pak Petrus pertanyaannya Kalau misalnya anak-anak Allah itu tidak diartikan malaikat yang jatuh Tapi malaikat-malaikat yang kudus Ini tetap akan bertentangan dengan sabda Tuhan Yesus Bahwa malaikat tidak kawin dan mengawinkan Nah, ini isunya kan kejahatan manusia Kalau seandainya itu malaikat kudus Bukan kerusakan yang terjadi, bukan? Tapi kenapa ini ada kerusakan? Berarti ada perkawinan campur itu yang menyebabkan kerusakan Dari anak-anak Allah ini Kalau memang anak-anak Allah ini kawin dengan manusia Nah, tadi kan sudah dijelaskan Menurut protokanonik Itu tidak mungkin terjadi Kisah para rasul 17 ayat 26 Semua manusia berasal dari satu Adam Kalau ada yang dari malaikat-malaikat kudus Begitu bukan Pak Petrus Nah, kenapa ini tidak bisa masuk kanon? Tidak bisa Karena kisah 17 ayat 26 Yang ditulis dalam ilham roh kudus Menulis Semua manusia berasal dari satu darah Mijam ekhad Henos haimatos Satu darah siapa? Adam Bahkan istrinya sendiri Dan kita hari ini semua dari satu darah Satu Adam saja bukan plus malaikat Kalau memang ada plus malaikat Saya dari malaikat yang mana? Gabriel atau Uriel? Tidak bisa Yang kedua Bapak tadi bertanya mengenai Allah yang menyesal Ini kan bahasa Indonesia nya Bapak Coba kalau kita misalnya Membaca dalam bahasa Inggris Kata menyesal itu diterjemahkan dengan grief Bersedih Repent kadang-kadang Nah itu berkaitan dengan kata Ibrani namanya Naham Nah saya mau membahas ini Nanti pada Pertemuan kedua Kenapa Allah menyesal? Gara-gara kawin campur Membuat Allah menyesal menciptakan manusia Nah kalau ada unsur malaikat Berarti kan Tidak diciptakan manusia Berarti kenapa Allah itu naham Nah kata naham itu seperti kita grief Geloh Bahasa Jawa itu Bahasa Indonesia Menyesal Tidak sesuai dengan apa yang dia mau Jadi sangat luas sekali ini artinya Nah kalau diterapkan pada seorang yang kehilangan ibunya Karena mati Itu juga bisa disebut naham Grief Jadi Tuhan menyesal Tuhan bersedih Tuhan Repent bahkan Itu di kitab King James Untuk kejadian 6 ayat 6 itu Kata menyesal Naham Fahyinahem Adonai Maka menyesalah Tuhan And it repented the Lord Repent Membuat dia itu repent Berbalik Atau sedih Menyayangkan Nah misalnya gini Saya menyesal Saya menyesalkan kejadian tadi malam Kenapa saya menyesalkan kejadian tadi malam Karena itu tetangga saya dengan tetangga di kampung lain Sedang tawuran Menyesal Apakah itu karena kesalahan saya? Bukan Tetapi saya bersedih dengan keadaan itu Saya menyesal deh Dengan kejadian tadi malam Kok ada tawuran sih? Nah seperti itu Itu maksud dari kata Naham Nah ini akan kita Pelajari lebih banyak Nanti di pertemuan kedua Kenapa Tuhan menyesal? Ini adalah perkataan dalam Gaya bahasa antropomorfisme Sikap Allah itu digambarkan Sebagaimana bahasa manusia Jadi Memanusiakan Tuhan Kadang-kadang kita mengatakan Kiranya tangan Tuhan Menopangmu dari segala marabaya Nah Apakah Tuhan memiliki tangan seperti kita? Itu kan bahasa kita Nah Itu yang kadang-kadang saya gambarkan Dan ini tidak semua orang setuju Bayangkan saya ini ikan misalnya Bayangkan ikan menggambarkan sang penciptanya Dia pasti mikir ya Tuhan ya sama kayak gue ikan Nah itu sama juga dengan kita Kalau kita manusia Kita mengenal dia Dengan ukuran tempurung otak kita Nah itu namanya Antropomorfisme Dan Tuhan tidak bermasalah dengan Penyebutan-penyebutan seperti itu Tangan kanan Allah Yesus di sebelah kanan Allah Nah berarti ada dua Tuhan dong Wah beneran nih Orang Kristen Tuhannya banyak gitu Apakah demikian kan? Enggak Jadi itu yang namanya Bahasa antropomorfisme Termasuk Allah yang menyesal Semoga Bapak juga Tetap mengikuti nanti Mungkin depan Supaya saya bisa Dapat menjelaskan Kata Naham Dalam bahasa Ibrani Ya 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 Bu masih ada satu Saya mau tanya Silahkan Bapak terus Nuh itu kan Dia menyampaikan firman Tuhan Itu kira-kira berapa lama ya Sampai Sampai memasuki bakhterah itu Oke Karena saya ingat saya 120 tahun Ya betul Tapi itu ayatnya di mana ya gitu Ya Itu di kejadian 6 ayat 3 Bapak Tadi saya melompat memang Ya Saya membahas kejadian 6 ayat 1 sampai 2 Kemudian Kejadian 6 ayat 4 Ya yang ketiga ini Saya sisakan untuk minggu depan Kejadian 6 ayat 3 Itu bicara mengenai Rentang waktu Yang diberikan Tuhan kepada manusia Untuk bertobat Jadi kalau Tuhan itu Ingin Melakukan sesuatu Bahkan itu Suatu hukuman Itu tidak langsung Menghukum Tuhan masih memberikan waktu Berapa lamanya? 120 tahun Jadi itu adalah Umur yang ditentukan Allah Untuk manusia ini bertobat Demikian Jadi itu Umur yang dimaksud disini adalah Rentang waktu Untuk bertobatan Dari orang-orang yang Semuanya sudah jahat ini Pada zaman Pak Petrus Oke makasih Bu Bu Rita Saya boleh nanya lagi Bu Silahkan Ini Bu yang mengenai Kitab Henok Saya tadi Agak sedikit penasaran ya Itu kenapa Dianggap Dia itu sebagai Kitab yang palsu ya Bu Itu yang cerita tentang Fallen Angel itu Dari Kitab Henok ya Bu Ya Itu kenapa Dia dianggap Kitab palsu Gimana Bu? Oke Kitab Henok Dianggap sebagai Kitab palsu Karena memang Tentu saja bukan Henok Generasi ketujuh Adam Yang menulis Bukan Kalau seandainya Kitab Henok ini Ditulis oleh Generasi Adam Yang ketujuh Sedangkan Nuh Itu adalah Generasi yang kesepuluh Berarti duluan mana Kitab Torah Dengan Kitab Henok Mestinya Henok Jadinya ya Ya Jadinya Kitab Henok kan Tetap Kalau Anda Mempelajari Struktur kalimat Struktur bentuk Struktur kata Istilah-istilah Itu menurut Para ahli Sastra Ini tidak mungkin Lebih tua Dari Kitab Torah Berarti Henok disini Bukan Henok Keturunan Ketujuh Adam Tapi Henok Yang lain Makanya disebut Sebagai Dikategorikan Sebagai Pseudofigrafa Karena menggunakan Nama Pseudo Seperti gini Injil Thomas Kenapa Kenapa Tidak masuk Dalam Portokanonik Karena itu Bukan Thomas Yang nulis Injil Barnabas Kenapa Tidak masuk Portokanonik Tapi itu Masuk dalam Pseudo Vigrafa Karena bukan Barnabas yang nulis Tapi Barnabas Palsu Jadi itu Masuk Kedalam Nama Palsu Orang yang Menggunakan Nama Barnabas Tapi bukan Barnabas Rasul Demikian Jadi itu Kira-kiranya Sama Tapi itu Sorry Bu Itu bukan Sama kayak Kejadian Kejadian itu Yang nulis Musa juga Bisa jadi Henok itu Yang nulis Orang lain Nah Gini Musa Itu disebut Sebagai penulis Kitab Torah Dan yang Bicara itu Bukan Perjanjian lama Saja Termasuk Yesus Ketika dia Mengatakan Musa Menulis Tentang aku Bukankah Tertulis Dalam Kitab Musa Jadi Apa yang Dimaksud Dengan Kitab Musa Ini Kitab Torah Lima Kitab Pertama Jadi Memang Musa Menulis Keadaan Yang tidak Dalam Jamannya Karena Musa Itu Generasi Kesikian Dari Abraham Tapi Musa Bercerita Tentang Abraham Bahkan Musa Bercerita Tentang Adam Bagaimana Musa Tahu Bagaimana Tuhan Menciptakan Alam Semesta Nah Itulah Yang disebut Dengan Ilham Ilahi Yang dimana Ada Mal'ah Adonai Datang Kepada Musa Dan Disitu Musa Menulis Kitab Torah Kitab Basis Dari Orang Yahudi Ini Karena Ada Mal'ah Adonai Yang Menyertai Musa Yang Mengatakan Eye Asher Eye Akulah Aku Nah Itu kan Suatu Teofani Dari Mal'ah Adonai Dari Dialah Musa Dapat Menulis Kisah Awal Mula Tentang Langit Dan Bumi Tapi Kalau Seandainya Henok Gak Mungkin Henok Yang Nulis Bukan Karena Dari Struktur Bentuk Struktur Sastra Itu Gak Mungkin Lebih tua Dari Tulisan Musa Demikian Pak Berarti Ada Kemungkinan Orang Lain Itu Mendapat Ilham Untuk Menulis Tentang Henok Mendapat Ilham Dari Ilham Siapa Masalahnya Kalau Kita Asumsikan Dari Tuhan Kalau Kita Asumsikan Dari Tuhan Kenapa Dia Harus Bertentangan Dengan Sabda Tuhan Yesus Kan Dia Harus Kanon Kalau Bertentangan Artinya Tidak Kanon Mengacunya Ke Sifat-sifat Malaikat Tadi Yang Tidak Mengawin Isinya Jadi Memang Isinya Harus Dicocokkan Dengan Kitab-kitab Yang Sudah Diakui Jadi Bu Jadi Inilah Pentingnya Karya Dari Bapak Gereja Dan Kita Harus Menghormati Sebelum Kita Bertanya Bapak Gereja Sudah Bertanya Dan Mereka Sudah Merapatkan Dan Mereka Sudah Mempelajari Turun Temurun Sampai Hari Ini Kita Menerimanya Sebagai Kanon Alkitab Yang Ada Di Tangan Kita Hari Ya Biolanda Mengambil Terima kasih Ya Bu Sama-sama Terus Pertanyaan Saya Cuman Satu Aja Jadi Kalau Misalnya Yang Dikatakan Adam Ekad Adam Itu Diciptakan Sempurna Kemudian Saya Cuma Mau Bertanya Jadi Semua Suku-suku Bangsa Enak Suku Yebus Sampai Yang Pertama Itu Memang Dari Adam Ya Bu Semua Midam Oke Jadi Ini Untuk Ketegasan Saja Kisah Para Rasul 17 26 Ya Ya Maksud Saya Gini Bu Maksudnya Semua Bangsa-bangsa Yang Diluar Daripada Yang Yang Berperang Apapun Begitu Itu Berarti Dari Adam Semua Ya Bu Semua Dari Adam Begini Ibu Kalau Nanti Saya Akan Bicara Juga Tentang Genealogi Misalnya Gini Kalau Ibu Membaca Kejadian Pasal 9 Disitu Ditulis Dari Mana Bangsa-bangsa Itu Ada Ada 70 Keturunan Dari Nuh Yang Menjadi Bapak Dari Bangsa-bangsa Seluruh Dunia Setelah Bicara Mengenai 70 Keturunan Nuh Kemudian Ada Kisah Mengenai Nimrod Nah ini kan aneh Nimrod itu Ditulis Sebelum Alkitab Menuliskan Mengenai Abraham Nah Masalahnya Kenapa Ada kisah Nimrod Sebelum Abraham Siapa Nimrod Nimrod Adalah Keturunan Dari Ham Ham Menurunkan Kush Kemudian Menurunkan Nimrod Dan Seterusnya Nah Berarti Ini adalah Keturunan Dari Ham Ada Raja Besar Luar Biasa Menjadi Raja Yang Pertama Emporium Pertama Membangun Menara Babel Baru Kemudian Baru Diceritakan Mengenai Abraham Nah Nimrod Adalah Raja Babel Kemudian Baru Bercerita Tentang Abraham Nah Pada Sejarah Israel Selanjutnya Kalau Israel Nakal Kalau Israel Memberontak Kepada Allah Tuhan Allah itu Pakai Alat Syabah Untuk Mukulin Orang Israel Betul Bangsa Bangsa Babel Bukan Ya Keturunan Nimrod Jadi Nebuchadnezzar Ketika Dia Memporak Perondagan Yehuda Dan Membuang Mereka Ke Babel Itu Tidak Tiba-tiba Ada Dia Adalah Keturunan Dari Nimrod Yang Luar Biasa Ini Jadi Alkitab Itu Selalu Bicara Geneologi Untuk Mempelajari Sejarah Israel Pada Kitab Raja Raja Kita Harus Menguasai Kitab Kejadian Kenapa Ada Koresh Kenapa Ada Nebuchadnezzar Mereka Adalah Keturunan Dari Nimrod Yang Dari Babel Dari Situ Dipakai Oleh Tuhan Bahkan Salah Satu Keturunan Dari Nimrod Ini Namanya Koresh Koresh Itu Mendapat Kehormatan Sebagai Mesias Jadi Dia Adalah Satu-satunya Mesias Non-Yahudi Bahkan Sampai Demikian Untuk dipakai Tuhan Untuk Mukul Israel Coba Jadi Tidak ada Sesuatu yang Kebetulan Di Alkitab Semua Ada sejarahnya Semua ada Mula-mulanya Dan mulanya Dari mana Kitab Kejadian Makanya Orang Kristen Harus Paham Betul Kitab Kejadian Untuk Memahami Kenapa Yesus Harus Lahir Ibu Ida Terima Kasih Terima Kasih Ibu Jadi Belajar Sama Ibu Itu Membereskan Kesalahan Masa Lalu Antara Logos Dan Rema Salah Satunya Yang Selalu Dipakai Rema Mari Ibu Dewi Silahkan Saya tadi Ini ya Ketriger sama Ibu Yolanda Tadi Pertanyaannya Saya Pertanyaannya Begini Kita ini kan Biasanya Bahasa Alkitab Dan kita Tahu bahwa Alkitab itu Menuju Ke cerita Yang nantinya Ke Mesias Ke Tuhan Yesus Tapi Kalau Misalnya Yang soal Raksaksa Yang soal Itu kan Emang kuris Karena Informasinya Sangat sedikit Ada gak Yang Bible Yang Ibu Selami Yang bahasa Ibrani Jadi bahasa Akar Itu yang Sedikit aja Menuliskan Bahwa binatang Binatang Kudba Yang raksaksa Itu Memang Pernah ada Terus Bagaimana Di zaman Nuh Itu pertanyaan Yang pertama Terus Yang kedua Untuk Orang-orang Yang Belum Mengerti Akar Yang tadi Ibu bilang Akar Sampai Kedalaman Pembacaan Mengerti Kalau membaca Kitab-kitab Yang Yang tadi Tadi False Itu ya Buku seperti Kitab Henok Itu kan Membuat kita Memang kuris Tapi kan Bisa mislead Kita juga Itu acuannya Memang Oke Terima kasih Itulah sebabnya Pak Alex Menyediakan Sarana bagi kita Untuk belajar Bersama-sama Ibu Dewi Amin Sehingga kita Dapat Berjalan Belajar Bersama-sama Ibu Dan kita Menempatkan Kesempatan ini Sebagai kesempatan Yang mahal Buat kita Karena kita Dapat Pertukar pikiran Nah Mengenai Binatang-binatang Kurba Misalnya Seperti Dinosaurus Kemungkinan Itu Yang disebut Dengan Teria Atau Behemoth Dalam Bahasa Ibraninya Kenapa Punah Kira-kira Punahnya Kira-kira Kapan Ibu Seandainya Dinosaurus Dulu itu Pernah ada Punahnya Jaman Nuh Banjir Nah Itu bisa Ibu Memang Alkitab Itu bukan Buku Sains Tapi Alkitab Tidak Bertentangan Dengan Sains Misalnya Gini Ada Penemuan Karbon Bahwa Binatang Ini Umurnya Ribuan Tahun Yang Lalu Puluhan Ribu Tahun Yang Lalu Padahal Jaman Kalau Dihitung Dari Jaman Musa Ke Jaman Abraham Ke Jaman Nuh Tidak Sampai Jutaan Tahun Tidak Sampai Kita Harus Melihat Dari Kitab Kejadian Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Hari Ketujuh Yang Dimaksud Dengan Hari Itu Bukan 24 Jam Tapi Satu Periode Masa Yang Dimana Masanya Kita Tidak Dapat Menentukan Kalau Misalnya Masa Itu Disebut Dengan Seribu Tahun Apakah Seribu Bisa Saja Lebih Kata Seribu Dalam Bahasa Ibrani Itu Bisa Dalam Artian Tidak Terhingga Itu Adalah Waktu Allah Nah Seandainya Ada Ilmuwan-ilmuwan Yang mengatakan Fosil Ini Ribuan Puluhan Ribu tahun Yang lalu Jutaan Tahun Yang lalu Itu Bisa Saja Terjadi Karena Bumi Ini Diciptakan Ketika Waktu Itu Belum Ditetapkan Nah Ada Banyak Ketidaksinambungan Sepertinya Tapi Sebenarnya Kalau Kita Melihat Alkitab Itu Bukan Buku Sains Tetapi Dia Tidak Bertentangan Dengan Sains Semoga Bisa Menjelaskan Ada Banyak Pertanyaan Kita Bagaimana Mungkin Terang Itu Ada Dulu Baru Diciptakan Matahari Bukankah Matahari Itu Sumber Terang Nah Tidak Cocokan Dengan Sains Tetapi Allah Adalah Sumber Dari Segala Terang Alkitab Menjawab Begitu Ibu Menarik Sekali Bu Saya Harus Bertanya Pertanyaan Yang Ibu Angkat Ini Karena Begini Ibu Kalau Ketika Ini Ibu Ini Pemikiran Saya Begini Kalau Itu Sumpama Waktu Waktu Yang Tak Terhingga Artinya Bahwa Manusia Kan Dalam Konsep Alkitab Manusia Diciptakan Enam Hari 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 Ketan Artinya Bahwa Begitu Lama Sekali Konsep Allah Untuk Menciptakan Manusia Begitu Waktunya Kurung Lama Sekali Karena Waktunya Tak Terhingga Sehingga Akhirnya Akan Menjadi Sebuah Polemik Yang Saya Berpikir Begini Orang Akan Berpikir Bahwa Allah Itu Kok Tidak Punya Maha Kuasa Untuk Menciptakan Kayak Orang Islam Dilan Kun Hayakud Jadilah Maka Jadi Sehingga Proses Menjadikan Itu Membutuh Kurun-kurun Waktu Yang Begitu Panjang Sekali Sehingga Waktu Ciptaan Itu Prosesnya Sangat Panjang Sekali Sehingga Ini Yang Akhirnya Susah Untuk Bisa Dijelaskan Mungkin Mari Mau Bu Dijelaskan Gini Waktu Allah Tidak Sama Dengan Waktu Manusia Kalau Waktu Manusia Itu Kemarin Hari Ini Besok Kemarin Hari Ini Besok Kenapa Tuhan Itu Maha Tau Karena Mungkin Waktu Tuhan Tidak Sama Dengan Kita Yang Linear Ini Waktu Kita Itu Linear Kemarin Hari Ini Besok Kemarin Hari Ini Besok Tapi Waktu Tuhan Mungkin Tidak Linear Waktu Tuhan Mungkin Sirkuler Itulah Sebabnya Tuhan Maha Tau Kenapa Tuhan Memilih Yaakub Kenapa Tuhan Tuhan Tidak Mau Esau Itu Dari Pra Pengetahuannya Karena Dia Bisa Noleh Oh Nanti Si Esau Jual Kesulungannya Dia Tidak Masuk Kriteria Aku Mau Pilih Si Yaakub Itu Adalah Pra Pengetahuan Allah Yang Dimana Waktu Tuhan Itu Tidak Sama Dengan Manusia Termasuk Dengan Penciptaan Langit Dan Bumi Penciptaan Langit Dan Bumi Itu Sebelum Diciptakan Bulan Dan Matahari Sebagai Tanda-tanda Bagi Musim Dan Tahun Bukan Tapi Tuhan Sudah Menciptakan Hari Pertama Hari Kedua Nah Itu Berapa Lama Mataharinya Belum Ada Nah Itulah Sebabnya Hari Pertama Hari Kedua Tidak Boleh Diartikan Sebagai 24 Jam Atau Bahkan 1000 Tahun Berapa Lama Kita Tidak Karena Itu Waktu Tuhan Pak Petrus Tidak Semua Pertanyaan Dapat Kita Jawab Hari Ini Nanti Kalau Masuk Langit Baru Bumi Baru Kita Tanya Bersama Sama Satu Lagi Bu Ibu Ini Saya Harus Banyak Bertanyaan Bu Ini Kan Kemarin Baru Di Dalam Ruang Room Kami Untuk Ruang Apologetik Saya Termuncul Karena Ini Kitab Kejadian Jadi Saya Harus Bertanya Sedikit Masalah Fasal Tiga Ini Kitab Kejadian Fasal Tiga Ini Bicara Tentang Iblis Menjelmah Menjadi Ular Menurut Ibu Atau Menurut Bahasa Ibrani Supaya Kita Jangan Sampai Keluar Dari Konteks Maksudnya Begini Bu Apakah Itu Sebuah Figuratif Atau Itu Sebenarnya Ular Benaran Yang Sebenarnya Punya Kaki Punya Tangan Yang Bisa Bersuara Yang Bisa Berbicara Kepada Manusia Dipakai Oleh Iblis Untuk Menggoda Manusia Gimana Bu Ular Anda Bayangkan Kenapa Ular Tidak Memilih Bicara Dengan Adam Tapi Menunggu Waktu Yang Baik Untuk Bicara Dengan Perempuan Itu Ya Ular Itu Dikenal Sebagai Binatang Yang Paling Cerdik Apakah Dia Bisa Bicara We Don't Know Tapi Alkitab Mengatakan Ya Ular Kalau Di perjanjian Lama Itu Hanya Ular Saja Tetapi Kalau Anda Membaca Kitab Wahyu Iblis Adalah Ular Tua Ular Yang Mula Mula Berarti Iblis Itulah Yang Merasui Ular Itu Anda Jangan Membayangkan Ular Masa Kini Yang Sudah Jatuh Dalam Dosa Yang Tidak Punya Kaki Mungkin Saja Sebelum Dia Dikutuk Oleh Tuhan Dia Punya Kaki Mungkin Saja Dia Cantik Sekali Tidak Seperti Punya Taring Yang Menakutkan Seperti Setelah Kejatuhan Dalam Dosa Mungkin Sehingga Dia Bisa Bicara Bicara Dengan Si Perempuan Itu Demikian Bapak Jadi Menurut Kejadian Memang Tidak Ditulis Siapakah Dia Tetapi Kalau Anda Membaca Wahyu 12 Ayat 9 Wahyu 20 Ayat 2 Kan Disitu Ditulis Naga Besar Si Ular Tua Yang Disebut Iblis Atau Setan Nah Disini Rasul Yohanes Memberikan Pemahaman Bahwa Ular Yang Dikita Kejadian Dia Adalah Iblis Iblis Adalah Mahluk Roh Dia Bukan Mahluk Yang Berdaging Ular Adalah Mahluk Berdaging Berarti Iblis Merasuki Ular Itu Demikian Pak Petrus Menjadi Sebuah Pertanyaan Muncul Karena Kalau Iblis Menggunakan Ular Akhirnya Ular Yang Kena Kutuk Artinya Begini Ular Itu Istilahnya Begini Dia Tidak Tahu Apa Iblis Pakai Dia Dia Yang Harusnya Jadi Korban Dia Yang Jadi Sedangkan Iblis Bebas Bebas Seenap Menggunakan Tubuh Ular Jadi Korban Sebenarnya Bukan Hanya Ular Yang Jadi Korban Semua Binatang Jadi Korban Bapak Tuhan Menciptakan Alam Semesta Ini Dengan Sempurna Tentu Saja Tidak Ada Predator Waktu Itu Bukan Tapi Kenapa Ada Predator Kenapa Ada Binatang Yang Bertaring Kenapa Harus Ada Singa Yang Memangsa Rusah Terus Singa Mati Dia Dimangsa Oleh Ulat Itu Namanya Jadi Change Food Change Setelah Kejatuhan Manusia Yang Menyebabkan Kutuk Pada Tanah Jadi Semua Yang Menjadi Korban Itu Bukan Hanya Si Ular Saja Tapi Semua Semua Makhluk Yang Ada Di Bumi Termasuk Manusia Itu Sendiri Misalnya Begini Tuhan Mengatakan Beranak Pindahlah Kamu Dan Penuhilah Bumi Tapi Sarah Kok Mandul Tapi Ripka Kok Mandul Susah Punya Anak Gimana Kenapa Ada Kemandulan Karena Mereka Tinggal Menginjakkan Di Tanah Yang Sudah Dikutuk Tuhan Oleh Karena Kejatuhan Dosa Manusia Jadi Kalau Kita Membaca Bapak Nanti Boleh Meng Google Kejatuhan Manusia Di Bbw Sarapan Bagi Biblika Tuhan Ketika Manusia Jatuh Dalam Dosa Dia Tidak Mengutuk Adam Adam Itu Tidak Dikutuk Kalau Adam Dikutuk Waktu Itu Yaudah Habis Tidak Lalu Tuhan Tuhan Tidak 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 Lalu Tidak 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 Bayangkan Suami Lagi Marah Banget Sama Istrinya Dia Pengen Pukul Istrinya Istrinya Ngomel Banget Ngomel Dari Kemarin Tidak Selesai Sampai Hari Ini Pengen Tampar Tapi Nanti Kena KDRT Akhirnya Dia Mukul Tembok Aku marah kenapa Adam kamu jatuh dalam dosa. Tapi kalau kutuk itu aku jatuhkan ke kamu. Kamu mati hari ini dan tidak ada kamu lagi. Maka Tuhan melampiaskan kutuknya itu kepada Adam. Oleh karena kutuk kepada tanah ini, maka timbul sakit penyakit. Terus binatang yang saling memangsa. Manusia pun saling memangsa. Saudaranya bukan? Karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi korbannya itu banyak. Bukan hanya ular. Pak Petrus. Pak Alex. Ibu sudah tiga jam kesiapkan kita. Terima kasih Ibu. Sudah sangat memberkati kami. Dan kami rasanya ingin cepat-cepat tanggal 24. Tanggal 24 Ibu akan mengisi lagi. 24 Pak ya? Adalah di Youtube Ibu mengenai pasca. Saya ingin banyak bertanya. Masalah pasca. Oh baik. Makanya kita harus sehat-sehat supaya kita punya banyak kelas. Harus sehat tetap pakai masker, minum vitamin, tidur yang banyak. Tinggal gini Ibu. Saya pengennya begini belajar. Karena saya paham. Karena saya baca juga literatur mengenai pasca. Yang dimana kan kita kan seringkali terjebak dalam hari Jumat sebagai Jumat. Oke. Menarik. Sangat menarik sekali. Dikiratkan lagi yang lain. Kita bisa berdebat dengan banyak orang. Bu, kita juga bisa mengundang Ibu ya. Misalnya dalam Jumat untuk dalam kesempatan yang akan datang. Hari Sabtu, Bu. Kita juga punya hari Sabtu. Kita setiap kali Sabtu keempat. Kita berdebat dengan Sunit Palex. Nanti misalnya kita bisa bulan kapan gitu. Ibu bisa mengisi ya, Bu. Asalkan tidak bentrok dengan jadwal saya yang sudah ada. Siap, Ibu. Mantap. Boleh, Palex. Mantap tuh, Palex. Setahun. Iya. Jadi Ibu Rita sudah tiga jam bicara. Anda puas, Ibu Rita lemas. Kecapekan. Jadi kita usahin gagah ini. Vitamin aja dari Eropa. Pasti, Pak. Sampai coklat. Baik, Ibu Rita. Hari ini kami semua sangat dicerahkan dan diberkati dengan apa yang Ibu paparkan. Terima kasih. Apa namanya, rasanya tanggal 24, itu dua minggu lagi ingin guru-guru. Dan saya rasa peserta tambah semangat, Ibu. Tambah panas rasanya. Tetapi ya, karena waktu yang dibatasi ya. Karena waktu membatasi kami semua. Jadi, teman-teman, kalau ada judul-judul yang fenomenal, seperti nefilm seperti ini, boleh dituliskan di dalam grup. Jadi, kita ada grup WA, Ibu. Sebagian besar juga dosen-dosen sekolah teologi ya. Oh ya. Ya, sama-sama. Makanya kami angkat di webinar sebelumnya, tema-tema yang fenomenal. Dan seringkali juga kan ada pemaham-pemaham yang tidak tepat ya, secara biblicalnya, secara sastranya, atau budaya yang terjadi pada masa itu. Dan kita punya ranah sumber yang memang mantap sekali ya di dalam berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada Ibu Rita. Terima kasih. Tapi mungkin saja ada banyak pandangan atau tafsir yang bisa saja saya tidak sama. Misalnya seperti tiga hari, tiga malam. Nah, itu yang Pak Petrus tanya. Anda bisa pertentangan dengan saya nih. Nah, itulah, Bu. Kita tuh pengen juga setelah itu kita terbitkan jurnal, Bu. Oh gitu, mantap. Jurnal ini kan, mantap. Saya tiga hari, tiga malam setuju dengan Ibu, Bu. Karena saya sudah mengikuti Ibu Pujinar, bahkan saya juga sebelum ikut juga saya sudah punya literaturnya. Jadi saya tetap dengan Ibu. Ya, berarti Anda golongan kuarta desima. Ya, untuk teman-teman semua, kita mengucap syukur ya pasti. Dengan pengin yang sudah diberikan oleh Ibu ini melalui sarapan pagi. Saya baru tahu rupanya ini punyanya Ibu Rita. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam Bapak Putra Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada hari ini dengan berkat dan pertongan Tuhan, Engkau memberikan kami pencerahan yang baru, ya Bapak khususnya mengenai nefilim. Terima kasih Bapak dalam suga atas ilmu yang telah kau berikan kepada Ibu Rita Wahyu, sehingga kami juga boleh mendapatkan bagian berkat daripada Ibu-Nya. Biara Tuhan memberkatakan Ibu Rita Wahyu dan keluarganya Tuhan dan juga semua pelayanan yang dilakukan olehnya untuk menyebarkan Injil Kerajaanmu Tuhan di muka bumi ini. Kami juga berdoa untuk semua partisipan ya Tuhan yang hadir baik di Eropa maupun di Indonesia yang boleh hadir pada saat ini. Ya Tuhan dengan semua keterpanggilannya dalam pelayanan gereja, biarlah Tuhan memberkati kami semua dan juga memberkati Aquila Center untuk Bapak Perdata Alex dan juga tim Tuhan berkati dengan Ibu Anita. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan dan juga sertai juga akan dina yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhan kami akan bertemu kembali pada tanggal 24 yang akan datang. Biara Tuhan, sertai akan kami beri kesehatan dan berkati pelayanan kami masing-masing dan kami mohon berkatmu untuk Ibu Rita Wahyu dalam pelayanan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur dan berdoa. Tutup bungkus kami Tuhan dengan darah Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Ya Tuhan berkati. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat datang semuanya. Terima kasih. Selamat datang semuanya.